Berjalan setengah bulan pelaksanaan pengerjaan sasaran fisik TMMD reguler 110 Kodim 0718 Salatiga mencapai 50% lebih. Akhir Maret merupakan target penyelesaian pembangunan di Desa Ketapang. Program TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, kini sudah mencapai progres separuh lebih. Pembangunan fisik yang menyasar jalan, RTLH, jambanisasi rehab musola, pos kamling dan lainnya, kini tengah digenjot supaya nantinya pada akhir Maret dapat terselesaikan dengan tepat. Kepala Desa Ketapang M. Niam mengatakan progres kegiatan TMMD yang sudah digelar sejak setengah bulan lalu hingga kini masih berjalan lancar. Total pekerjaan fisik yang telah dijalankan menurutnya telah mencapai sekitar 50% lebih. Sampai saat ini di setengah waktu yang ditentukan setengah bulan ini berjalan dengan lancar, fisik ini sudah hampir 75% baik berkaitan dengan rumah kita layak ini, betonisasi jalan yang sepanjang 1,2 km itu musola, 3 musola dan juga MCK 2. Ia pun menyatakan jika akhir Maret nanti pekerjaan TMMD tersebut dapat diselesaikan dengan lancar. Terlebih saat ini pihak TNI dan masyarakat lebih bersemangat untuk kemajuan pembangunan desa.